Intro Halo, berpisah langsung dari studio IDX Channel, saya Wiki Adrian. Hadir dalam program Market Review, program yang mengupasi susu penggerak pasar modal Indonesia. Live streaming kami dapat Anda saksikan di idxchannel.com dan pemerintah saya inilah Market Review selengkapnya. Presiden Joko Widodo memutuskan untuk melarang mudik lebaran tahun 2020 di tengah pandemi virus corona. Pelarangan mudik tersebut guna memutus mata rantai penyebaran virus corona di tanah air. Presiden menjelaskan langkah tersebut diambil, usai pemerintah melakukan pelarangan mudik bagi para pekerja dan institusi pemerintahan, yakni aparatur sipil negara dan juga jajaran TNI dan Polri. Keputusan tersebut kemudian diambil, usai pemerintah melakukan sejumlah kajian dan juga pendalaman langsung di lapangan. Setelah itu, Kementerian Perhubungan pun diklaim telah melakukan survei terkait dengan pelarangan mudik tersebut. Kajian-kajian yang ada di lapangan, pendalaman yang ada di lapangan, kemudian juga dari hasil survei yang dilakukan oleh Kementerian Perhubungan, yang disampaikan bahwa yang tidak mudik 68 persen, yang tetap masih bersikeras mudik 24 persen, yang sudah mudik 7 persen. Artinya masih ada angka yang sangat besar, yaitu 24 persen tadi. Pada rapat hari ini, saya ingin menyampaikan juga bahwa mudik semuanya akan kita larang. Ya, Pemerintah saat ini kami terhubung dengan Bapak Muhammad Faisal, Direktur Eksekutif Core Indonesia, yang hari ini kita kemudian akan membahas mengenai Lebaran 2020 tanpa efek domino mudik. Selamat pagi, Pak Muhammad Faisal. Selamat pagi, Mas. Ya, sehat Pak Faisal? Alhamdulillah, sehat. Sedang work from home, Kak, atau sedang di mana? Ya, sudah work from home hampir satu bulan ini. Baik, mudah-mudahan pandemi ini segera berlaru ya, Pak Faisal. Baik, pemerintah akhirnya melarang mudik di tahun 2020, walaupun secara definisi ini kayaknya agak sedikit ada kontroversi lah ya dalam tanda kutip, bagaimana sebetulnya pemerintah membedakan definisi dari pulang kampung dan juga mudik. Sebelum kita membahas detail mengenai bagaimana sebetulnya Lebaran 2020 tanpa efek domino mudik, perbedaan definisi seperti ini perlu nggak sih menurut Anda ada di mata publik gitu? Ya, kalau dari label atau pengistilahan, mungkin ya ada perbedaan, ada beberapa macam istilah. Tapi yang penting adalah bagaimana definisinya harus sama. Ya, kalau artinya kalau dilarang mudik atau dilarang pulang kampung, itu sebetulnya menghalangi mobilitas yang biasanya rutin dilakukan setiap tahun oleh masyarakat sebagian besar, masyarakat Indonesia yang terutama tinggal di perkotaan yang merantau atau yang dia punya sanak famili yang tidak berada pada lokasi yang sama dengan tempat di Odomicili. Nah, dan ini kalau kita melihat patternnya kan kebanyakan memang adalah dari Jakarta, Jabodetabek, di sebelah barat, Jawa, ke timur. Itu yang paling besar, walaupun juga ada arus yang lain. Nah, jadi artinya mobilitas itu yang dimaksud gitu. Jadi, saya pikir definisinya yang saya pikir harus disampaikan agar sama persepsinya. Oke, baik. Terkait dengan larangan ini, pemerintah menentukan, oke, mudik tahun 2020 akhirnya dilarang. Walaupun pada saat awal-awal sempat dilarang, kemudian dicabut ataupun tidak direkomendasikan, tapi ujungnya adalah dilarang. Bagaimana Anda melihat pelarangan mudik ini, Pak Faisal? Bagaimana ini kemudian dapat memberikan dampak yang cukup signifikan terhadap booster perekonomian Indonesia pada saat musim mudik nanti? Pertama, saya melihat langkah yang disampaikan oleh pemerintah, yang diambil oleh pemerintah ini suatu yang tepat ya. Pertama, karena salah satu yang saya konsol juga adalah penyebaran wabah yang sekarang terkonsentrasi lebih banyak di perkotaan. Nah, dan juga di daerah-daerah yang saat ini sebetulnya menjadi pusat daripada konsentrasi penduduk ya. Dan kita yang saya khawatirkan kemudian menyebar. Ya, menyebar dari kota ke desa dan juga ke daerah secara lebih masif lagi. Nah, ini apalagi kalau sampai ke desa, saya khawatirkan nanti dampaknya terhadap perekonomian juga sebetulnya, itu akan jauh lebih besar. Karena kemampuan daripada infrastruktur dan juga fasilitas di daerah dan juga di desa, itu jauh lebih sedikit dibandingkan atau jauh lebih rendah dibandingkan dengan di perkotaan yang sekarang menjadi pusat konsentrasi wabah. Jadi, saya khawatirkan nanti dampaknya kalau itu terjadi ya, ini bisa sampai ke perekonomian artinya bisa menekan, semakin meningkatkan pengangguran, meningkatkan lagi kemikinan, dan upaya penanggulangan oleh pemerintah ya, ini membutuhkan biaya yang jauh lebih besar. Tapi kalau dalam jangka pendek ya, kalau terjadi larangan mudik, ya ini memang ada dampak ekonominya juga. Jadi, kalau seandainya itu dilakukan, berarti pattern daripada pola peningkatan konsumsi rumah tangga yang biasanya terjadi pada event lebaran, dan juga sebetulnya bukan asal lebarannya saja, tapi setelah lebarannya itu agak panjang. Ya, kalau saya lihat, jadi ini yang mungkin tidak akan kentara, kalau tidak terjadi di tahun ini dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya. Nah, ini yang saya pikir menjadi konsekuensinya, ya. Tapi ini dilakukan untuk menghindari daripada kerugian ekonomi yang jauh lebih besar ke depannya. Oke. Pelarangan ini juga nampaknya meregaskan rekomendasi untuk tidak melakukan mudik. Artinya, ini sebetulnya secara penegasan memang betul-betul serius, gitu ya. Pemerintah melarang ataupun ya mencegah masyarakat untuk melakukan perjalanan mudik di tahun 2020 untuk mencegah penyebaran COVID-19. Tapi bicara bagaimana sebetulnya pemerintah memprioritaskan ekonomi dan juga kesehatan. Kemarin sebetulnya masyarakat sempat bertanya-tanya, sebetulnya pemerintah itu memprioritaskan ekonomi kah atau kesehatan, gitu. Nah, kalau Anda melihat pergeseran prioritas ini belakangan seperti apa, Pak Faisal? Kalau dalam pandangan saya, kalau pemerintah memprioritaskan pada kesehatan, itu sebetulnya juga artinya memprioritaskan daripada ekonomi. Karena krisis ekonomi yang bisa terjadi dalam kondisi wabah, ini berawal dari ketidakmampuan untuk menanggulangi dari aspek kesehatannya, gitu. Jadi yang tadinya merupakan aspek kesehatan, ini kemudian menjelar atau tertransmisi menjadi permasalahan sosial, menjadi permasalahan ekonomi juga. Jadi saya tidak melihat ada suatu kontradiksi, ada sebuah dikotomi antara kedua itu. Karena ini juga upaya untuk penanggulangan wabah, itu sebetulnya juga adalah upaya untuk menghindari dampak ekonomi, dampak buru terhadap ekonomi yang jauh lebih besar. Oke, artinya ketika pemerintah memprioritaskan kesehatan dengan melarang undik, akan ada dampak lanjutan, yaitu adalah dampak ekonomi yang kemudian akan terbantu juga, gitu ya. Walaupun tidak dapat dirasakan dalam waktu dekat. Betul, walaupun dalam waktu dekat, ini ada efeknya juga bagi perekonomian yang harus menjadi konsekuensi, ya. Ya, bagaimana sebutnya perlu atau tidak pemerintah memberikan ataupun melakukan larangan? Sebetulnya tanpa larangan pun jumlah pemudik yang akan melakukan perjalanan mudik di tahun 2020 ini sebetulnya sudah turun. Karena pemerintah juga kan sudah melarang aparatur sipil negara, TNI, dan juga Polri untuk kemudian mereka melakukan perjalanan mudik. Nah, artinya penting atau tidak pelarangan ini menurut Anda seperti apa? Begini, pelarangan ini penting karena menurut saya kalau tidak dilarang pun, kalau pun dalam kondisi sekarang dilarang, saya tingkat kepatuhan daripada masyarakat kita, kesadaran masyarakat. Saya pikir juga tidak semuanya akan bisa, akan dengan mudah ya, atau dengan sukarela itu mematuhi. Ya, ini beragal, belajar dari pengalaman ya. Jadi, mobilitas itu kalau dia tidak, apalagi tidak dilarang, dilarang saja pun saya pikir di Indonesia ini masih banyak sebetulnya jalur-jalur yang bisa dilalui, yang jalur Asia lah istilahnya, mungkin yang tidak di luar pantauan daripada pemerintah. Saya tidak bisa bayangkan kalau kemudian juga tidak dilarang. Ini akan terjadi arus mudik seperti biasa. Nah, walaupun sebetulnya di tahun ini, mungkin dari sisi spending-nya tidak sebesar di tahun-tahun yang sebelumnya, karena sebetulnya tanpa larangan mudik pun, tingkat spending masyarakat itu sudah mulai menurun, ya, sebelum kejalanan dengan adanya wabah ini. Karena kalau kita lihat, ini makin banyak, sebetulnya makin lama wabah ini berlangsung, sebelum lebaran saja, sudah banyak ada beberapa arus gelombang, PHK, yang jelas masyarakat itu mengalami penurunan, kalaupun tidak PHK ya, mengalami penurunan penghasilan, ya, artinya disposable income mereka yang biasa mereka gunakan untuk lebaran itu, saya pikir dalam tahun ini jauh banyak berkurang. Ya, artinya sudah ada pengalihan pos-pos kebutuhan gitu ya, yang tadinya mungkin dialokasikan untuk mudik, namun kondisi sedang sulit, masyarakat tidak akhirnya melihat mudik sebagai satu hal yang memang harus dilakukan di tahun ini. Baik, Pak Faisal, kita akan jeda sejenak, dan pemeriksa market review akan kembali usai jeda berikut tetap di IDX Channel. Halo Pak Faisal. Ya, terima kasih Anda masih bersama kami di market review dan pemeriksa masih di IDX Channel. Sebelum kita melanjutkan perbincangan dengan Bapak Muhammad Faisal, Direktur Eksekutif Core Indonesia. Ada beberapa data, ini terkait dengan penggunaan kendaraan umum, ataupun ya, angkutan umum dan juga kendaraan pribadi pada tahun 2019. Seperti Anda dapat saksikan di layar televisi Anda jumlah pemudik, tahun 2019 sebanyak 33,44 juta orang, yang menggunakan angkutan umum sebanyak 22,83 juta orang, ini naik 4,14 persen dari tahun 2018. Sementara untuk pengguna kendaraan pribadi, ada 22,83 juta orang juga, naik 13,09 persen dari tahun 2018, dibagi menjadi penggunaan mobil pribadi sebanyak 3,76 juta orang, kemudian yang menggunakan sepeda motor, 6,85 juta orang. Berikutnya adalah ini mengenai kebutuhan uang tunai, Ramadan dan juga lebaran tahun 2019, ataupun dari tahun 2014 sampai dengan tahun 2019. Seperti yang Anda saksikan di layar televisi Anda, terjadi peningkatan dari tahun ke tahun, dari tahun 2017 saja, contohnya 163 triliun rupiah, 2018 191,3 triliun rupiah, dan di tahun 2019 217,1 triliun rupiah. Sementara itu kalau kita lihat dari pertumbuhan produk domestik bruto, ini kemudian menjadi satu data yang akumulatif, menggabungkan angka konsumsi masyarakat selama tahunan gitu ya. Seperti yang Anda saksikan di layar televisi Anda, 5,01 persen pada 2014, turun di 4,88 persen di tahun 2015, 5,03 persen di tahun 2016, dan terus sampai dengan tahun 2019, produk ataupun pertumbuhan produk domestik bruto di Indonesia adalah di 5,02 persen. Ya, kembali bersama Bapak Muhammad Faisal, bicara mengenai tingkat konsumsi masyarakat yang turun di momentum Ramadan dan juga lebaran ini, sebetulnya menjadi satu hal yang cukup ditakuti juga oleh pemerintah, bagaimana sebetulnya ini juga biasanya menjadi sebuah momen panen dalam tanda kutip untuk pertumbuhan ekonomi Indonesia. Analisa Anda seperti apa, Pak Faisal? Bagaimana sebetulnya stimulus-stimulus yang sejauh ini sudah dicanangkan oleh pemerintah dapat membantu purchasing power masyarakat di lebaran dan juga Ramadan tahun ini? Dari sisi jenis dan coverage daripada stimulus yang sudah disampaikan oleh pemerintah, terutama yang terakhir melalui Perpu, saya pikir kalender jenisnya sudah sangat beragam menurut saya karena ada stimulus yang diberikan bagi orang-orang dan juga sampai kepada pelaku industrinya, jadi pemberi kerjanya. Nah, hanya saja mungkin dalam pandangan kami, sebetulnya prediksi di ekonomi kita di tahun ini karena wabah corona ini, bisa jadi potensi pertumbuhannya itu akan jauh lebih rendah, bukan hanya turun dari 5% ke 2%, bahkan bisa sampai minus ya, sampai minus 2%, itu hasil daripada stimulasi kami. Jadi artinya kalau kita melihat bagiannya dampak lanjutannya bagi orang yang bekerja, bagi tingkat kesejahteraan masyarakat, dalam artian berarti ini tingkat pengangguran dan juga tingkat kemiskinan, ini bisa sangat besar sekali. Jadi kalau kita melihat dari sisi banyaknya jumlah orang yang saya pikir harus dibantu, banyaknya jumlah masyarakat, terutama yang masyarakat kemenangan kebawah, yang harus ditopang dari sisi tingkat kesejahteraan dan biaya hidupnya ini begitu besar. Sehingga stimulus yang sudah ada, saya pikir memang sangat kurang. Saya jadi sangat kurang. Jadi untuk yang kalangan bawah saja mungkin kurang, belum lagi kalau kemudian wabahnya berlanjut, sehingga ini dinjalar kepada bukan lagi masyarakat yang tadi miskin, tapi juga yang di atas miskin, di atasnya. Nah, jadi artinya itu jumlahnya menjadi sangat banyak sekali. Sebagai gambaran seperti ini, kalau jumlah orang miskin atau di bawah garis kemiskinan di Indonesia itu sekarang sekitar 25 juta. Nah, jumlah orang yang di atas garis kemiskinan, ini tidak masuk orang miskin dalam kategori BPS, tapi dia kategorinya hampir miskin dan rentan miskin itu sampai 67 juta orang. Jadi artinya jumlahnya itu 2,5 sampai 3 kali lipat jumlah orang miskin. Itu besar sekali, saya pikir ya. Nah, apalagi kalau kemudian sampai ke atasnya juga ya, di kolongan menengahnya itu juga terkena. Jadi ini sangat mungkin terjadi sejalan dengan sejauh mana wabah ini bisa ditanggulangi. Semakin lama akan semakin banyak orang yang terdampak, karena semakin banyak orang yang tidak punya daya tahan finansial yang panjang waktunya. Jadi artinya dari sisi coverage mungkin sudah bagus, tapi memang kebutuhannya jawab lebih besar lagi. Oke, ya secara realokasi anggaran ini memang menjadi satu strategi yang perlu betul-betul dilakukan agar momentum konsumsi masyarakat di Ramadan dan juga Lebaran dapat betul-betul dijaga gitu ya. Secara prediksi sebetulnya kontribusi konsumsi masyarakat di musim Ramadan dan juga Lebaran, setiap tahunnya, kemudian ini memberikan kontribusi yang cukup signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia. Prediksinya kontribusi Lebaran, Ramadan dan juga Lebaran di tahun ini terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia seperti apa tahun ini, Pak Faisal? Tidak banyak ya. Saya pikir di tahun ini mungkin bisa jadi kalau secara year on year, ini bahkan bisa minus di triwulan kedua. Karena Lebaran tahun ini jatuh pada triwulan kedua. Nah, kita prediksikan di tahun ini triwulan kedua pertumbuhan ekonomi kita itu mengalami kontraksi di bawah 0% dan ini juga diicu karena konsumsi rumah tangganya, konsumsi suasananya juga minus. 1,1% kalau dalam prediksi kami. Nah, tapi kalau yang ditanyakan adalah bagaimana Lebaran dibandingkan, apa kursus triwulan Lebaran dibandingkan dengan triwulan sebelumnya atau kuartal ke kuartal istilahnya, ini biasanya di tahun-tahun yang sebelumnya ini ada dampak sekitar 1-2%. Jadi konsumsi rumah tangga itu meningkat pada 3 kuartal pada saat di mana ada Lebaran itu bisa sampai 2-3% ya pertumbuhan konsumsi swasta. Sementara di triwulan satu misalnya antara Januari sampai Maret itu biasanya sekitar 0,1% saja pertumbuhan konsumsi swasta itu. Jadi ada tambahan memang kalau kita lihat secara kuartalan. Nah, hanya saja di tahun ini saya tidak yakin untuk sampai, jangankan sampai 2%, sampai 1% saja mungkin tidak sampai. Jadi memang ketananya memang sangat besar ya kondisi wabah ini karena bertepatan juga dengan kondisi Maret dan juga Ramadan. Baik Pak Faisal, kita jeda sedang dan pemerintah tetap di IDX Channel, usah jeda kami akan segera kembali. Terima kasih Anda masih bersama kami dan masih bersama Bapak Mawad Faisal, Direktur Eksekutif Kor Indonesia. Pak Faisal masih bersama saya Pak Faisal. Baik, ketika Anda tadi menjelaskan bahwa sebetulnya tidak akan ada sebuah kontribusi yang sangat-sangat major ataupun cukup signifikan dari aktivitas mudik di tahun 2020 karena memang sudah dilarang oleh pemerintah. Sebetulnya kita bicara bagaimana upaya pemerintah daerah masing-masing untuk menumbuhkan perekonomiannya di daerah masing-masing. Karena secara kontribusi ini nggak bakalan ada nih dari masyarakat yang kemudian melakukan mudik dari kota-kota besar, membawa uang mereka kemudian ke daerah dan terjadi sebuah perputaran ekonomi di situ. Nah apa yang bisa dilakukan oleh pemerintah daerah agar pertumbuhan ekonomi di daerah masing-masing itu bisa tetap terjaga Pak Faisal? Begini, dalam kondisi di mana sekarang kita sedang terkena wabah, fokusnya bagi pemerintah termasuk juga pemerintah daerah menurut saya nomor satu harus adalah penanggulangan wabah. Jadi karena kalau ditanyakan apa yang bisa dilakukan untuk ekonomi termasuk di daerah, nomor satunya adalah wabahnya harus ditanggulangi dulu. Atau untuk daerah yang mungkin belum banyak terpapar ya, nah ini bagaimana sedapat mungkin untuk meminimalisir penyebaran wabah yang jauh lebih besar. Karena apapun yang dilakukan menurut saya, pada saat wabah ini masih sangat mudah sekali untuk menyebar sampai kepada daerah-daerah, ini akan tidak efektif ya. Mau mendorong investasi, mau mendorong konsumsi, juga sama. Jadi saya pikir yang pertama tetap harus bagaimana supaya masing-masing pemerintah daerah sadar bahwa wabah ini adalah sesuatu yang serius yang harus menjadi prioritas untuk ditanggulangi dulu. Itu adalah syarat utama untuk membangkitkan dari sisi ekonomi. Baru kemudian ketika wabah kita sudah melihat nanti grafiknya, kalau saat sekarang kita melihat daripada penyebaran wabah ini eskalasi ya, masih terus meningkat, kita belum melihat peaknya sudah tercapai atau sudah terlampaui. Nah ini beda misalkan ke beberapa negara yang sudah terpampar duluan daripada kita, seperti Australia, apalagi Cina ya, itu sudah turun. Nah jadi kita ingin itu turun dulu grafik itu. Jadi paling tidak ada merda, nah baru kemudian kita mulai melanjutkan dengan bagaimana recovery ekonominya. Baik, Pak Mawad Faisal, terima kasih banyak atas analisa yang sudah disampaikan di program Market Review, di IDX Channel, mudah-mudahan segala lagi pandemi ini cepat selesai dan juga ekonomi Indonesia dapat kembali pulih. Terima kasih, sampai jumpa. Sama-sama. Baik, Pak Mawad Faisal, 30 menit sudah, selamat menemani Anda dalam program Market Review. Semoga pembahasan tersebut menjadi referensi dan superinformasi untuk Anda. Tetap perbarui informasi Anda di IDX Channel, Your Trustworthy Economic Business and Capital Market Channel. Saya Wicky Adrian, sampai jumpa. Terima kasih, sampai jumpa. Terima kasih, sampai jumpa.